Terima kasih pemirsa dan masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bojonegoro mendaftarkan sebanyak 269 atlet beserta 77 ofisial untuk mengikuti kompetisi Port Prof. Jawa Timur ke-7 tahun 2022. Atlet-atlet yang didapung mengikuti 27 cabang olahraga ini diharapkan mampu memberikan kemampuan terbaiknya. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bojonegoro mendaftarkan sebanyak 269 atlet dan 77 ofisial untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Port Prof. Jawa Timur ke-7 yang akan berlangsung pada 25 Juni hingga 3 Juli 2022 mendatang. Dari 269 atlet yang didaftarkan sebanyak 259 diantaranya, sudah disetujui statusnya serta bisa berlaga di ajang Port Prof. Jatim tahun 2022. Sementara sisanya masih menunggu kelengkapan administrasi seperti surat keterangan dari cabang olahraga asal serta terkait dengan domisilinya. Sekretaris KONI Kabupaten Bojonegoro, Tony Ade Irawan mengatakan saat ini para atlet kontingen Kabupaten Bojonegoro sedang menjalani pemusatan latihan di masing-masing cabang olahraga. Beberapa persiapan sudah dilakukan oleh KONI Bojonegoro mulai dari latihan rutin hingga pemantauan capaian atlet dalam latihan tersebut. Jumlah atlet yang kita daftarkan sebanyak 269 atlet tapi dari jumlah itu sekitar 259-nya sudah approve dan sudah setuju untuk bisa tampil di Port Prof. Sementara sisanya itu masih dalam tahap untuk mendapatkan penjujuan karena masih ada beberapa kelengkapan yang harus dilengkapi administrasi seperti domisili dan lain sebagainya. Saat ini KONI Bojonegoro masih melakukan penghitungan potensi medali sebab pihak KONI setempat masih memetakan kemampuan lawan. Selain itu terdapat cabang olahraga yang masih menyelesaikan prapor Prof. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro